Halo, welcome back with me and my Nouveau Zee, and we are the Earth. Oke guys, buat yang kemarin nanya-nanya Project Nouveau nih, akhirnya udah beres. Jadi motornya sih masalah banget, kelamaan gue gak nyalain, kelupaan kemarin bener-bener, kelupaan banget dinyalain, ya gue juga kemarin sibuk lah, jadi pas lagi mau nyoba nyalain lagi, eh si kampret ini kagak nyala, jadi terakhir tuh dicek in sama orang-orang kita nih, karburatornya masalah, akhirnya nanti, jadi tadi gue udah tokped, karburator baru lagi, kita ganti aja, ini karbunya, Gue jadi mau pakai Puma Racing ya, tadi katanya yang bagus, di Puma Racing gue udah nyari tadi ada, ukurannya mau pakai 32, karbunya, jadi digedein lagi, ini kan 28 ya, jadi kita pakai 32, terus, kalau ada sih 34, kalau gak ada 32 dirimer deh, gitu. Terus, ini jalur-jalur radiator, arias oil cooler, ini kita mau rubah lagi, karena si bodi samping tuh gak bisa dipasang, gak bisa rapet ya, kemarin masangnya, jadi gue, akhirnya, memutuskan untuk, ini mau gue rubah lagi aja, sekalian ini dudukan aki, mau kita rubah lagi, jadi gue pengennya sih, balik ke originalnya ya, disini gitu, kalau gak ya, dimanalah nanti, gue pikirin, jadi, nanti kita bikin dudukan gak, misalnya gini, yaudah gini aja, nanti kita bikin cover, nanti baru pasang yang sini, yang ini tetep bolong, gue mau kasih scoop lagi, ke mesin, biar adem, dan gue mau pasang kipas juga, Kalau kipasnya nanti 2 biji kurang, gue mau pakai kipas S1R, disini, gitu, jadi di bagian mesin itu, terus, kalau untuk CDI, gue udah pakai BRT ya, kemarin, BRT atau apa ya, BRT kalau gak salah, terus, gue mau ganti juga kali per depan nanti, nah, untuk piringan sih, gue udah pasang nih, piringannya gue pakai PSM, PSM, ukurannya 300, eh, berapa ya, kemarin ukurannya gak? Lupa, ya pokoknya lebih gede dikit deh, dari horinya, terus, ini bracketnya udah dibikin juga, bracketnya nih, kemarin, gue dateng pagi-pagi, gue bikin gak lancur, kemarin gue dateng, gue tau-tau udah jadi ya, gue gak tau deh, gimana, pokoknya Kak Gita yang urus kemarin, ini karena, basically, motornya mau dipakai, buat Kak Gita, jadi nanti kameramen kita gak jawab, pokoknya ya, uro, pokoknya nanti lagi motor ya, sampe standing, gitu kan, se-tek-tek-tek-tek, gitu, gitu, jadi ini untuk kaki-kaki, shock juga gue udah ganti nih, shocknya nih, pakai Jupiter MX, dan, PR-nya lagi, nah, makanya pasti gue duduk dulu ya, bagian bawah semua dulu nih, nah, kameramennya duduk dulu kan, nah, asik deh, oke, jadi kemarin kan, smartphone gak bisa dipasang, terus, kalian thank you banget udah komen, untuk nanti shock nih, dan ternyata bener, setelah ini gue ganti, shocknya pakai Jupiter MX, dan, piringan sekalian, kemarin gue ganti, eh, kemarin, oh iya, yang kemarin DM gue, sorry banget, IG-nya, ketelen kemarin gue, gue lupa banget, buka DM, si piringan tuh, gue udah siapin kemarin, kemarin, mana ya, udah mau dikirim, DM gue lagi ya, kemarin, yang minta piringan, sorry banget nih, jadi ini piringan gue udah, beneran gue pasang, ya, kemarin, kemarin tuh udah gue mau dikirimin, terus, kelupaan admin sini-nya, jadi, yaudah deh, hilang, gitu, jadi ini, sekarang udah kepasang nih, shocknya, terus, ini dudukannya juga udah ada semua, dari shocknya, udah enak, nah, ini, kemarin gue udah potong belakangnya, karena, belakangnya yang mentok sama ban nih, ban-nya kan kejepit banget, jadi nanti gue mau cari pelak lebih lebar sebenernya, cuman, kalau nggak ada ya, ban-nya paling gue pengen ganti lagi, cuman, kalau untuk ukuran spek, ya ini 90-80 rata, jadi, ala-ala road race gitu gue pengennya, dan kalau Kak Gita nanti pake harian pun aman, ini ban-nya baru, pake Mizzle juga, jadi, ini Mizzle M77, kalau di atas ini udah, ukuran segini, yang bagus lagi tinggal bed leg, masalahnya kalau bed leg, ini jago menangis, lihat ban-nya ini nanti, gitu, jadi gue beli ini Mizzle aja, terus, ini, sparkbor kemarin gue udah potong, cuman, ini lubangnya memang beda ya, kalau di, ini gue nggak tau sebenernya ini sparkbor nuvo atau bukan, gitu, cuman, ini lubangnya gede banget, dan nggak sesuai sama ini, jadi nanti, ini basically sih, udah masuk, udah nggak bentuk apa-apa, udah gue potong, gitu, nanti tinggal kita bor, pas ini dudukannya ke sini, nanti, jadi posisinya sekiranya beginilah, langsung berubah total ya, dan kalian boleh komen juga di bawah nanti, ini kan belum gue chat, karena dari mana gue galau nih, di karbon, warna hitam, atau warna hijau nih, warna hijau ini, karena yang gue bingung kalau ini karbon, karbon sendiri, ya pasti nanti gue gatel, ini harus di karbon, ini di karbon, jadi PR lah, kita kerjaan lagi banyak banget, gitu, jadi kayaknya gue antara hitam atau hijau, kalian komennya di bawah, bodosan warna apa nih, gitu, cuman kalau hitam, takutnya terlalu kosong jadinya, pas lagi malem, gitu, nggak kelihatan ada sparkboard, gitu kan, atau mungkin sekalian nggak usah pakai sparkboard kali ya, gitu, itu jelek banget kan, nggak pakai sparkboard, apa di sini, gitu, apa tadi gue ngabrol sama Kak Gita, kita bikin kayak, apa tuh, motor-motor Dakar, gitu, goblok, nggak lah, di sini pokoknya, tinggal warnanya juga, oke, untuk sparkboard udah, nanti bodi samping juga, nggak kepasang, terus sisanya sih, gue pengen digalau lagi di kenalpot nih, guys, ini kenalpot, to be honest, berisik banget nih, jadi, ini kenalpotnya CLD, FFA, exosystem, jadi ini circuit use only, ya, jadi, berisiknya, aduh, belilah, side one, gitu, jadi, gue kemarin kepikiran buat nyari kenalpot lagi yang kayak standar, tapi dia masih bisa buat mesin spek 63, ya, ini kan gue 63, terus, gue kemarin ketemu si LD yang buat kemahpot standar, modelnya kayak kemahpot standar, jadi, manjang ke sini, jadi, gue lebih suka juga ini, nggak di atas gitu, jadi buat boncengan juga aman, nanti Kak Gita bawa ceweknya, gitu kan, what? ceweknya banyak, soalnya, bos, dia motornya harus ganti-ganti, biar nggak ketahuan, nanti dia kemahpotnya kayak standar lagi di sini, gitu, nah, itu gue ORN udah nanya, cuman harganya lumayan, tuh, sejuta, gitu kan, jadi, kayaknya gue mau ngakalin dari kompor standar, kita bobok-bobok, gitu, kayaknya ya, karena ini sebenernya budget build, karena, ini gue di mesin tuh, abisnya udah, aduh, ayah, nge-tipu lah, misalnya, gue udah abis belasian juta, abis itu, harus keluar lagi, jutaan lagi, buat benerin lagi, karena ini bener-bener nggak sempurna banget, jadi, ini gue udah abis lah, duit gue buat di sini, jadi, gue nggak bisa buat head-down-head-down lagi, gitu, oke, jadi, dari kenapot itu, terus, untuk speedometer, Kak, ini PR lu ya, nanti tolong, lu lagi gabut di rumah, jarumnya gue pasangnya nggak kenceng, kan gue ganti nih, yang ala-ala Thailand, terus, jarumnya kan aslinya putih, gue beli lagi merah kemarin, Kak, gitu, jadi, ini, ya, lu pasang lah, Kak, oke, pas lagi lu gabut aja, sama nih, master rem, kayaknya yang dari Ninja aja nanti gue pasangin, pokoknya ini harus aman banget, motornya sebelum dipakai Kak Gita, oke, terus, untuk jog, nanti gue mau ganti, ini, mau gue lepas juga, nanti kulitnya gue mau ganti yang kasar, tapi, tadi request Kak Gita, jadi, pintanya pakai kulit biasa aja, yang licin, licin banget, nanti dia mau, mau sekalian disemir juga, disemir gitu, pakai kit, jadi, nanti kalau bonceng gitu, kan, bonceng uti-uti gitu, menempel, yeah, boy, modus juga ini anaknya, nih anak lagi, ini kakak, nih, oh gitu, jadi, nanti jog gue mau ganti, karena ya ini, somjin sih ya, gaya-gaya Thailand gitu, udah bener gitu, cuman, udah bolong-bolong nih, kena, ya biasa lah, kucing-kucing nakal gitu, jadi, ini bolong, nanti gue ganti juga, terus, nanti ini, berhubung nih, Kak Gita, banyak barang, nanti gue bakal bikinin, akrilik disini, akrilik gitu, nah ini gue potong lagi nanti, jadi, akriliknya langsung rata, segini, misalkan bagian mesin, sama bagian bagasi, biar tetep ada, kalau sekarang kan, gak bisa taruh barang, nanti biar, barangkali mau taruh helm, apa jelas hujan, gue pengennya masih bisa, karena gue liat, helm Kak Gita, kalau hujan tuh, basahnya bisa diperas, bro, jadi kan, rambutnya keriting tuh, aslinya lurus rambutnya, jadi keriting, gitu, jadi ini nanti, kayaknya sih, gue pengen bikin, dia kan tetep nyewak gini ya, nah gitu, akrilik gitu, kotak, kotak gitu, nah ini, biar rapi, nanti dibikin bulet gitu, bikin gitu, akrilik, nah, pokoknya gue pernah liat dia ada, anak-anak erok, kayak kalau nggak salah, erok gitu ya, dia yang dondra gitu, jadi dibikin kayak gitu, nah gue pengen ikutin, jadi biar rapi, dan disini tetep bisa taruh barang, kalau sekarang taruh barang, ya barangnya kemesin bro, kalau taruh jelas hujan, juga kebakar jelas hujan, jadi gue pengennya, ini ada gitu, nanti heat seal, segala macem, aman, gitu, oke, jadi PR Nuvo gue tinggal itu, sebenernya, kok gue setiap bikin video ini, ini motor, PR mulut ya kayak isinya sih, hidup ini PR mulut, gitu, terus, yaudah lah, tinggal dikit lagi guys, pokoknya untuk look sih, tinggal ini doang, spark bar sama bodi samping, terus untuk mesin yang masih banyak PR, karena gue perlu beli karburator lagi, tapi katanya sih nanti, sama yang ngebangun ini, Servico, gue bocorin dikit, katanya mau dicobain, lampungnya dulu diganti, gitu, sebenernya, tadi gue udah cek-cek, harga karbonya soalnya lumayan banget sih, Uma Racing ini kan, jadi, ya gak tau lah, cobain dulu nanti, kalau emang bisa jalan, dan emang Kak Gita gak dipakai buat balap, ini bakal dipakai daily, abis-abisan, dan gue pengen banget, ini motor ya sampai bisa rayon, ini motor belum sempet banget gue rayon sama sekali, karena udah jadi, yaudah, jangan romengkel, gue cobain sekali doang, beli good day, udah, dan itu gue mau jatok waktu itu, dikas kaget gue, eh, eh, gitu, jadi gue serem banget bawa ini motor, kalau Kak Gita kan emang dijago, kemarin ke Bandung juga kan, udah jago lah, jadi aman, kalau gue masih pemula banget, bawa motor, jadi gue takut bawanya, so Kak Gita aja yang pake, oke, jadi, jadi gitu, jadi nanti kalian bakal liat nih, motor medianya, EARTH baru lagi, ini jadikan gue, jadikan motor media aja, nanti kalian kalau yang liat motor ini, berarti kalian bakal di foto, kalau lagi di cerbon, langsung aja cek, Instagram kita juga, ada tujuh, langsung kalian bisa liat, nanti foto kalian disitu, karena ini bakal, buat ngejer nih, jadi kalau ada hayabusa gitu, dikencer sama Kak Gita, eee, track, gitu ya, yang fotografer yang nyalip, gitu, gue gak tau sih, ini sekenceng apa, katanya sih kenceng banget, yang udah nyobain gitu, oke, jadi ini kayak gitu, itu PR-nya, terus jangan lupa juga, buat kalian yang mau repain-repain motor kayak gini, gue juga kan baru di repain ya, ini nama warnanya, British Racing Green, nah itu tuh kalian bisa banget, kalau kalian lagi low budget banget, misalnya, habis beli hamper, atau segala macam, tapi di S&B ini, masih mau ngecat motor, gampang banget, kalian tinggal, beli baju aja di Earth, industri, itu perkelipatan 50 ribu, dapet satu nomor undian, buat kalian menangin, free repain motor gratis, harga 4.500.000, sekarang gampang banget, kalian beli itu, nanti kita, bikin nomor undian, sekarang nomor undiannya, udah sampai, 28, eh 20, eh udah 32 sekarang, nambah terus guys, jadi, udah banyak banget yang ngikut, jadi kalian biar, cepet-cepet lah, kalau kata gue, karena makin gede nomornya gitu ya, barangkali, yang nanti, ngocok nomornya, dapetin nomor kecil, kasihan gitu, jadi buruan, dan jangan lupa juga, komen, subscribe, dan like, komen, dan subscribe, biar kita lebih semangat, bikin video kayak gini gitu guys, oke, jadi intinya itu, pair-pair novo gue, yang gue butuh kalian nih, komen, misalnya kenal pot, saran kalian pake apa, biar gak terlalu berisik, karena ini kenal pot circuit, terus karburator pake apa, dan ini kira-kira warna apa nih guys, gue bingung, oh iya, sama yang kemarin DM, minta di standar gue, tolong DM lagi aja, gue udah, ready banget kirim beneran sekarang, sorry banget, oke, jadi, today topik begini dulu, thank you for watching, and be the best on the earth, see you guys, ya daaah, sub indo by broth3rmax